Dalam kebedaan gasak gempa Dalamnya gasak gempa Masya Allah Wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berulang kali pada Jumat 22 Maret 2024 Pakar Geologi ITS Surabaya Amin Widodo menyebutkan gempa yang mengguncang perairan tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi Amin menyebut gempa tuban tersebut dipicu sesar aktif yang ada di Laut Jawa, sedangkan kedalamannya yang hanya berada di 10 km membuat guncangan meluas padahal menurutnya gempa sering terjadi di kedalapan sekitar 300 km Oleh karena itu ia menyebut bahwa gempa di tuban ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi Pergeseran dan tekanan dari dua permukaan di Laut Jawa itu menimbulkan getaran dengan skala MMI 3 hingga 4 Semakin kuat skala intensitasnya dampak yang dirasakan akan semakin berbahaya Gempa tersebut memang menghasilkan beberapa gempa susulan dengan skala MMI 3 yang lebih rendah Namun ia tak menyebut hingga kapan guncangan akan terjadi Adapun gempa yang berpusat di tuban tersebut berkekuatan cukup tinggi dan berdampak ke wilayah lain Gempa pertama dengan MMI 6 kemudian MMI 5,9 dan terakhir MMI 6,5 kemudian MMI 5,9